Di tanah salunya, di progenia Oke, berikutnya kita akan memanggil, ini juga Mas Dewa Eka yang luar biasa Untuk membagikan pada kita bagaimana pandemi bisa membuka peluang untuk scale up gila-gila Silahkan Mas Dewa Eka Selamat siang Mas Dewa Ya, selamat siang Mbak Keren nih, keren Oke, langsung aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman semua, saya yakin kawan-kawan semua yang sekarang hadir di acara ini Masya Allah banget dari pagi sampai siang hari ini Terus belajar, upgrade ilmu dan update hal-hal yang memang menjadi dasar untuk kita terus bertumbuh ya Karena peredasannya pertumbuhan itu ada pada pertumbuhan mindset terlebih dahulu Dan itu berawal dari proses kita ingin belajar Maka, saya apresiasi kawan-kawan semua yang sekarang hadir di acara Indonesia Spice in the World ini Saya yakin kalian adalah orang-orang yang memang pembelajar, predator ilmu Tinggal nanti setelah dapat dipraktekan, jangan lupa Nah, di sesi saya, ini kita akan membahas tentang scale up Ini saya akhir-akhir ini banyak juga mengisi sharing session juga tentang scale up gitu Dimana dalam kondisi pandemi kayak sekarang Saya malah scale up di saat orang lain mungkin pada drop gitu Nah, Alhamdulillah nih, ibaratnya digital ini Secara tidak langsung memberikan sebuah keberkahan tersendiri Seperti yang tadi disampaikan juga oleh pemantai-pemantai yang sebelumnya Tentang untuk bertumbuh gitu Nah, maka termasuk juga posisi kita sekarang Nah, maka si kita, kebukan besar orang-orang itu nanti akan ngalamin dua mode ya Mode pertama adalah mode survive gitu ya Mode gimana caranya bertahan dalam kondisi pandemi Mode yang kedua adalah mode saat dia pengen scale dalam kondisi pandemi Nah, Anda yang mana nih? Kalau saya pribadi memilih untuk bisa ngegas Ngegas secara gila-gila Ya, next Jadi, kalau bicara masalah scale up, gini ya Mungkin juga teman-teman sekarang kondisinya tahu Semua orang sekarang terdampak Tidak hanya kesehatan, tapi juga bicara masalah tentang ekonomi Banyak kawan-kawan saya, teman-teman saya, sahabat Yang akhirnya terdampak dan terpaksa harus kehilangan pekerjaan Bagi mereka yang sekarang bekerja Bagi mereka yang pengusaha ataupun pebisnis Banyak juga di antara mereka yang akhirnya drop Jatuh, terdampak oleh entah itu efek samping dari kebijakan Atau mungkin efek samping dari karyawan yang pada tempar, pada sakit gitu Atau mungkin ya terdampak karena industri yang memang lagi drop gitu Nah, lagi-lagi, ini sudah terjadi Kawan-kawan, sekali lagi saya katakan Ini sudah terjadi Usah disesali lagi, jadi atau terjadi Tinggal kita imani saja Ya pada dasarnya kita, bisnis itu hanya sekedar Apa ya, salah satu item dalam kehidupan Tugas kita imani saja prosesnya Dan kita harus juga paham bahwa sebenarnya pebisnis itu Yang hebat, akan selalu Bisa kuat dalam kondisi sulit dan terhimpit Sebelum kondisi kayak sekarang Di dalam pandemi, kawan-kawan Saya ingin sedikit cerita terlebih dahulu Di tahun 2012 saya pernah sakit Pernah bangkrut, pernah bangkrut Dalam kondisi bangkrut, saya dalam kondisi krisis Krisisnya adalah krisis keuangan Pastinya Saya harus menanggung kerugian total 7,7 miliar rupiah Di usia yang masih muda, 21 tahun Belum lunas utang kerugian itu Di usia saya 25 tahun mau 26 tahun Saya ditempa sakit Di titik sakit inilah saya ketemu yang namanya titik kritis Bagaimana tidak Dimana saya pernah dalam kondisi di ruangan ICU Antara kode biru, kode biru, kode biru Itu sudah antara hidup dan mati Sudah dalam kondisi koma Jadi kondisi 2012 Saya pernah krisis keuangan Kondisi 2016 Saya pernah kritis dalam kondisi sakit Mau wafat gitu kan Tapi kodar Allah akhirnya sekarang masih kondisi sehat Dan diberikan oleh Allah untuk kesempatan Kembali bisa berbagi dengan kona semua Dalam perupasan yang seperti ini Nah apa pelajarannya? Lagi-lagi kawan-kawan Bisnis hanya sekedar satu di antara Banyak hal dalam kehidupan Nah maka tugas kita sebagai seorang pebisnis Bisa mengambil makna dari kejadian tersebut Nah itulah kenapa Kalau sering saya katakan Bisnis is about leader Saya di luar mungkin teman-teman mengenalnya Sebagai orang yang memang sering sharing tentang Seperti seputar selling, marketing, digital marketing Funneling dan lain-lain Tapi yang mereka tidak tahu di luar sana adalah Saya sering katakan bahwa Saya membangun tim saya di perusahaan Karena saya adalah leader buat mereka Saya sering bilang juga ke teman-teman Jangan sampai lu minterin follower jago Tapi tim sendiri bego Kenapa? Karena itu terlalu eksis keluar Lupa minterin tim sendiri Nah kalau saya memilih untuk melakukan keduanya Dan sebagai seorang leader Kalau misalkan teman-teman sekarang seorang leader Dan saya yakin semua pengusaha anda leader Anda perlu punya kartu VIP ini Ini adalah sebuah tiga hal kunci Yang bisa akhirnya membuat saya bisa Dalam kondisi survive dulu nih Sebelum ngomong scale up nih Survive-nya dulu nih Apa aja itu? Nomor satu adalah fee Apa itu fee? Visi Jadi visi tentang punya impian jangka panjang Dan juga besar Jadi kawan-kawan sekarang Dalam kondisi pandemi kayak begini Nah ini Hanya memainkan tombol survive Atau scale up gitu Nah ini yang mana nih mau dimainkan? Kalau saya pribadi Memutuskan untuk Wess aja Gak ada alasan Gak ada ampun Tentu tinggal mengkondisikan Kalau orang yang sakit Pemerintah memberikan Dampak dan segala macam Kita ikutin kondisinya Tapi yang pasti kita punya mimpi besar Bahwa Jangan sampai Angka-angka yang sudah kita tetapkan dari awal Mimpi-mimpi besar kita Terkoreksi hanya gara-gara pandemi Target sekian ratus miliar Aduh sorry bro Kita kayaknya gak mungkin Kan lagi pandemi Yes no Pokoknya hajar bleh Kita terlepas sampai akhir tahun Capetong gak Itu nomor sekian Yang penting memang kita berjuang Nah kita sebagai leader di perusahaan Saya, anda, semuanya Perlu punya yang namanya Visi besar Karena kalau kita gak punya visi besar Inilah yang buat akhirnya kita Seringkali UMKM itu Tengah jalan down Ya Orang ada yang nanya Kang Lewa Kenapa sih kok produktif gitu Saya alhamdulillah Hampir sampai saat ini Sekarang juga saya nulis buku Apa namanya Udah nulis 23 buku Usia saya 30 tahun Walaupun kemarin Menjengkel yang nebak 38-40 gitu Tapi ya Alhamdulillah Di usia 30 tahun Udah 23 buku ATW sekarang Buku ke-24 Bisa produktif Nulis Saya pun aktif konten Di mana-mana Di Instagram Di Facebook Di TikTok Di Youtube Saya aktif di mana-mana Dengan followers Di Instagram Ada 800 ribu Di Facebook ada 300 ribu Di TikTok 1 juta Di Youtube 400 ribu Saya aktif Saya pun aktif Beresin dan ngurusin bisnis Dengan 41 brand Dengan ngurusin berbagai Alumni member Wah Kalau bicara Masalah waktu Sehari cuma 24 jam Tapi apa sih Yang membuat akhirnya Si Dewa ini kok Kayaknya gak ada matinya Karena saya punya visi besar Karena saya pengen Bisa memberikan dampak Yang besar Buat orang-orang Ada di sekitar kita Sehingga ini Tidak hanya Sekedar jadi narasi Tapi menjadi eksekusi Nyata dalam kehidupan Sehari-hari Itu nomor satu Jadi kita semua Perlu punya yang namanya visi Kedua Gak cuman sekedar Butuh visi Buat leader Kita-kita ini Kawan-kawan Perlu punya yang namanya Iman Ataupun keyakinan Punya keyakinan kuat Yang tidak tergoyahkan Bagaimana kita Menerapkan angka Sekian miliar Sehari harus closing 10 juta 100 juta Pas ngomong itu Kita adalah orang pertama Yang meyakini Angka tersebut Bisa tersapai Jangan sampai Pas ditanya sama tim sendiri Pak gimana pak Saya juga gak tau Gimana ya Ya elah Anda aja Gak punya keyakinan Gimana karyawan anda Nah ini kita belajar Dari orang-orang terdahulu Dari kisah-kisah Bagaimana di kisah Nabi Musa Kalau misalkan Teman-teman tahu Kisahnya Dalam kondisi terhempit Dikejar referah Di depan ada laut Belakang pasukan Di saat pasukan yang sendiri bilang Kita kayaknya Bakal kekejar Nabi Musa Gak mungkin Tapi emang dikatakan Sama Musa Tidak Kita punya Allah Kita punya Tuhan Kita akan diselamatkan Terus Allah berfirman Pukulkan kepada Laut Di tongkatmu itu Dipukul Jepret dengan keyakinan yang kuat Bisa beres Bisa lolos Dari kejaran Kita belajar dari Fenomena Kejadian penaklukan Bagaimana seorang Muhammad Mehmet Al-Fatih Bisa menaklukan Dengan sesuatu yang Crazy mustahil Naikin Pesawat Kapal Masukin ke Gak mungkin Ke gunung Tapi lagi-lagi Dengan keyakinan Bisa Hajar Kita belajar dari Rasulullah Penutan kita Perusat perang Badar Logika manusia Sehat Cuman 300 orang Lawan ribuan Gak mungkin Tapi apa yang Diakininya Bahwa kita bisa Maka sekali lagi Kita pun sama Kita sebagai leader Orang yang punya Keyakinan yang tinggi Yang kuat bahwa Kita bisa scale up Itu yang kedua Yang ketiga Yang terakhir adalah Tentang pengaruh Banyak orang berhenti Di bagian Bagian yang kedua Apa itu tadi Tentang yang namanya Iman Keyakinan Tapi gak bisa Mempengaruhi orang Di sekitar Nah inilah tugas leader Sejatinya Mempengaruhi orang-orang Yang rasa-rasanya Gak kebayang Jadi kebayang Bicara mimpi selangit Bicara target Atau persrategi Membumi Ketika ditanya Misalkan Jangan sapa jadi orang Yang memang leader itu Yang sibuk sendiri Asik sendiri Riwah sendiri Oh lah Ngimpi 100 miliar Kemarin 10 miliar Jumlah tempotan Kampai sekarang Dalam masa pandemi Nah ini Jangan sapa digituin Sama tim sendiri Gak enak Gitu kan Nah maka sekali lagi Perlu punya pengaruh Saya sering analogikan Ke teman-teman semua Kalau misalkan Saya sendirian Memang saya tidak mampu Seperti hanya Seperti namanya Apa namanya Sapulidi gitu ya Kalau misalkan Satu doang Digituin doang Patah Sendirian Gue sendiri kayak gitu Tapi kalau Kalau misalkan Sepulidinya banyak Dikumpulin Dan diikat Dengan visi Yang besar tadi Dan punya keimanan Yang kuat Kita bisa bersihin Sampah-sampah Yang ada di sekitar kita Kita bisa menolong Orang-orang yang ada Di sekitar kita Untuk bisa Mendapatkan pekerjaan Kembali bisa pulih Secara ekonomi Dan lain-lain Nah Tiga hal ini Yang perlu kita pegang Teman-teman Sebagai seorang leader Business owner Brand owner Untuk bisa menjalankan Bisnis Dalam kondisi Sekarang Dalam kondisi pandemi Seperti ini Nah tentu Tentunya Tidak cuma sekedar Punya tiga poin tadi Teman-teman juga Harus punya sebuah Keberanian Ya Keberanian Keberanian untuk apa Keberanian untuk Melakukan apa Yang orang lain Tidak lakukan Pada dasar Inilah esensi Dari seorang Leader yang Crazy Sering kita ingat Kita dengar juga Mungkin kawan-kawan Seorang jegma Gitu kan Orang mengatakan Saya crazy Bukan stupid Bahasa Perjemahan tarsanya Gue ini Gila Bukan bego Nah ini Bayangkan kawan-kawan semua Jadi kita perlu melakukan Apa yang orang lain Tidak lakukan Nah Apa salah satunya Next Nah ini Salah satunya adalah Scale up business Dalam kondisi crisis Ini rada gila emang Gitu ya Ini gimana sih dewa ini Orang lain pusing Gitu kan Naikin omset Bisnis satu Ini malah nambah omset Nambah pasukan Nambah bisnis Nambah brand Nah inilah yang kita lakukan Ini pilihan jalan hidup Nah seperti apa caranya Oke next Nah ini Jadi yang perlu teman-teman Pahami dulu Sebelum kita ngomongin Tentang scale up Harus digaris bawah Scale up business Aktifasi lebih besar Aktifasi lebih besar Retensi lebih sering Akuisisi itu Rana hanya marketing Gitu kan Aktifasi itu Rana hanya selling Kan sebenarnya Kalau bicara Pak Abi Gitu ya Retensi bicara masalah Tentang material Order Tentang branding Nah itu tiga poin ya Saya ulangi ya Akuisisi Aktifasi Dan retensi Persisnya Contohnya seperti apa Kang Next Nah ini contohnya Untuk akuisisi misalkan Gak usah banyak-banyak Poinnya cukup tiga Promosi lebih masif Edukasi lebih agresif Kolaborasi lebih aktif Ini dilakukan Entah itu di sosmed Entah itu di marketplace Entah itu di komunitas Entah itu secara offline Terserah Sekarang musim Yang berhasil Nah promosinya lebih masif Edukasi lebih agresif Kan mau pakai Bagusnya pakai funnel Atau pakai flywheel Terserah Kalau saya aliran terserah Yang penting gak hasilin Nah ini nomor satu Kedua Aktifasi bayar Setelah mereka itu Digrab Pasarnya yang dapat Nyo bayarnya Gimana caranya mereka itu bisa Aktif beli lebih Lebih banyak gitu kan Ya Maka komunikasi lebih rutin Interaksi lebih sering Persisasi lebih dalam Kalau Anda lihat Sajikan seperti yang tadi Disampaikan oleh Mas Ipul juga Ini pada dasarnya Yang dilakukan oleh Flywheel pada saat Tahapan delight Nah ini silahkan Anda lakukan juga tuh Ini juga yang sering kita lakukan Pokoknya hajar Beli seharus Ada orang CR CRM-nya Harus ada bagian Untuk bisa lebih dekat lagi Dengan konsumen Customer-nya Karena kalau tanpa itu Kita tidak bisa mendapatkan Omset Dari existing customer Ataupun database Itu nomor dua Ketiga Retensi customer Ya setelah mereka aktif Belinya lebih banyak Lebih gemuk Nah terakhir adalah Gimana caranya mereka itu Beli lebih sering Ya Maka kita lakukanlah Inovasi Apresiasi lebih tulus mereka Evaluasi lebih serius Ya Termasuk di dalamnya Tentang poin-poin branding Yang selalu diajarkan oleh guru kita Pak B Bagaimana kita mendapatkan Ketuaan emosional yang kuat Sehingga orang lain Tidak lari ke sebelah Terus Lari ke kita terus Ini yang dilakukan Sesimpel itu Ini yang kita lakukan Di hampir semua perusahaan Fokus Tidak usah terlalu banyak ilmu Bahasanya Cukup satu dua tiga doang Tapi jepret Eksekusinya hajar Nah Itu tentang Scale up Omsetnya Nah tentu teman-teman semua Scale up Selalu bicara tentang Speed dan scoop Ya Speed dan scoop Kecepatan dan scoopnya Nah ada tantangan ini Ya Anda nih Gue Kang Oke saya setuju dah Kadang Dewa Pengen scale up Scale up Ajar Tapi teman-teman ada barriernya Ini yang perlu disampaikan Nah ini ternyata Empat poin ini teman-teman Menjadi challenge Buat kalian Buat kita semua Pada saat pengen scale Secara gila-gilaan Nomor satu adalah Capacity leadernya Siapa itu Ya ente Ya Anda Anda sendiri aja Gak berpikir Angka skala ratusan miliar Ya gimana caranya Allah mengasih Anda Seratusan miliar Mimpinya gak mampu Nah nomor satu Itu di bagian dream kita Tentang bagaimana Cara kemampuan kita Manage team Bagaimana cara kita Mengoperasikan Membuat sebuah sistem Menciptakan Intangible asset Yang nilainya Tak terhingga Membangun brand Bikin brand Dan segala macam Ini adalah kitanya Ya Makanya sering saya bilang Sering saya katakan Ya Kalau omset pengen berubah Ubahlah mindset Ownernya Si leadernya Ya Karena kalau omsetnya Ambiar Biasanya disebabkan Karena owner yang Ambiar juga Double Gitu kan Yang makanya kita belajar Dan saya mengapresiasi Kalian semua Yang sekarang hadir Wah ini Tinggal catat Jangan sampai Cuma diketatwa Kudu di praktek Itu nomor satu Jadi kuncinya adalah Di kitanya As owner-nya nih Leadernya Sanggup gak kita Mimpin perusahaan besar Jangan berlindung Dari sebuah argumen Aku makan UMK MK Iya elah Bismillah juga pernah Kecil kali Tapi kita belajar Gimana cara jadi gede Memposisikan Mimpinya jadi besar dulu Visinya Saya curiga Anda Bahkan 10 tahun ke depan aja Gak punya strategi plan Gimana ini Anda bikin yang gede Itu nomor satu Dua Kompetensinya Si tim Ini saya bilang Jangan sampai fokus Minterin orang lain Anda cari muka Di hadapan follower Cari muka Di hadapan para teman Seolah-olah Anda tuh keren Wow men Tapi di tim sendiri Ya Allah ya Rabbi Teknik closing Gak gampang paham Copy rating Gak gampang becus Branding Sang personal branding Gimana bingung juga Nih nih Sekali lagi Tim itu teman-teman Menjadi red people Red people itu Menjadi aset intangible kita Jadi pintin tuh timnya Super tim Tiga Capital Keuangannya Kita kalau pengen scale Teman-teman Challenge terbesar Juga di bagian finance Apakah kita nanti Mau loan Nginjem Atau mau Equity Atau di operasional Nunggu Masalahnya adalah Kalau kita nunggu operasional Dari OCF Misalkan muterin Ya kan kesuaiin Bahasanya Aduh ini gue butuh Muter sekian ribu pisis dulu Bisa dapat sekian Kan kelamaan Jadi ada kalanya Kita nanti pada saat putaran Sales ini udah kencang Udah bagus Kita perlu dana Suntikan segar Entah itu dari equity Dengan sistem bagi hasil Misalkan Dividend Atau katakanlah dari Loan pinjaman Itu bebas Kalau saya biasanya sih Operasional dan equity Nomor tiga Nah terakhir yang keempat Adalah challenge Anda berhasil Pengen scale up Adalah captive marketnya Jangan-jangan Pasarnya emang kecil Ya Aduh gimana Emang segini mentok Anda merasa mentok Atau yang mentok Ya kan mentok Pas di cek datanya Ternyata masih besar Masih bisa berarti Active marketnya Dressible marketnya Masih bisa dicapai Tapi kalau misalkan Waduh ini Pasarnya Kayaknya kecil Bukan kayaknya Datanya emang kecil Ya gak bisa scale up Ya maka kemungkinan besar Nanti Kalau gak pasarnya Terlalu kecil Kita bakal memakan Pasarnya orang lain Atau melakukan Diversifikasi bisnis Dan lain-lain Ini poin penting Ketika teman-teman Scale up Yang perlu diperhatikan Saya kawan-kawan Saya pribadi Punya prinsip Seperti yang tadi Mbak Sali katakan Seperti yang kawan-kawan Juga katakan No collapse Collapse Nah ini sering Saya sampaikan juga No collapse Collapse Jadi kalau kita Gak kolaborasi Di zaman sekarang Kita akan collapse Banyak perusahaan-perusahaan Besar yang sekarang Para merger Konsolidasi Akuisi Apapun lah itu namanya Akhirnya kenapa Karena tadi Prinsipnya menjadi penting Ya Collaboration Is the new competition Di zaman sekarang Maka sekarang Ayo kolaborasi Ini luar biasa Pak Bi dan kawan-kawan Eva Pora juga Menghadirkan banyak orang Di sini Pesertanya hampir 2000 2000 Ini luar biasa Kenapa Kolaborasi ekstrim Ya gak ada lagi Nanti Market saya diambil Kaga ada Ya tugas kita Memberikan giving value Terbaik Nah ini yang ingin Saya sampaikan Saya gemarkan Ke teman-teman semua Apa hasil dari Kolaborasi ini Kawan-kawan Alhamdulillah Ya izan Allah Sekali lagi Saya gak mungkin Bisa di titiknya sekarang Saya kalau Mengingat 10 tahun yang lalu 2012 Aduh udah kayak Bingung saya hidup Mau gimana Kondisi 5 tahun lagi Apalagi Udah kayak Mau mati Tapi di titiknya sekarang Wah masya Allah Alhamdulillah Banyak pertolongan Banyak keajaiban Ya Selain faktor-faktor tadi Tentu teknis-tekniknya Juga dipelajari Saya belajar dari Pak P Saya belajar dari Kawan-kawan yang semua Yang juga berhasil di bidangnya Saya terus belajar Nah ini adalah hasilnya Next Kawan-kawan Selama pandemi Saya hitung Tadi saya sebelum Bikin slide Saya menghitung Selama pandemi Dari tahun lalu Sampai sekarang Kurang lebih saya membuka 13 brand baru Ya Dan rata-rata memang Ini menjadi Apa ya Peluang Dan rata-rata yang baru pun Scale-nya gila-gilaan Setelah sales Mulai dari Squish Platform untuk reseller You creative creative agency Accelerate Itu bisa accelerator Data post Untuk post Harveoli Untuk platform pengiriman Ternyata banyak orang Yang sekarang masalah Di bagian HR Saya juga punya Perusahaan yang mengandalkan Banyak UMKM Yang juga Awalnya berapa Sekarang salesnya luar biasa Di angka Belasan miliar Seti bulan Drink in Minuman F&B Ada juga Di Vio Yang bentar lagi Kita akan rilis Juga di Instagram Dengan kawan kita Pernah kita Buku laku Platform untuk buku POD Ya saya aneh Di saat orang lain Pada curhat Buku turun Semua Ada funnel Ternyata Ini extreme paddling Berlaku Nah ini juga Beberapa brand Yang kita munculkan Paderman Ada bakso juga Bikin bakso Untuk bantu teman-teman Dan Alhamdulillah juga Bisa terbantu Mereka Yang dibantu U-Task Nah ini yang kemarin Kalau judulnya Tentang the world Alhamdulillah Salah satu platform kita Juga udah Kita launch Atau men-release Di Amerika Dan responnya Masya Allah Luar biasa Di Indonesia Mungkin gak terlalu Responnya terlalu bagus Pasarnya kita menemukan Celah di Amerika Kita hajar Boleh keluar Nah ini yang bisa Bisa survive Di sana Ada juga tadi Fiberfit Dan juga Colatem Itu adalah Brand-brand Yang kita ciptakan Selama Pandemi kemarin Apa simpulannya Kawan-kawan semua Buat kalian Cara terbaik Nyali pesaing Adalah saat Pitstop Ya Secara terbalik Nyali pesaing Adalah saat besok Atau saat belokan Termasuk kita Kayak sekarang Cara terbaik Nyali pesaing Adalah saat orang lain Lagi pandemi Lagi kondisi nyaman Lagi terpuruk Krisis Sabetong Jebret Langsung susul Gitu Ya Kenapa begitu Prinsipnya adalah Terakhir Growing Or dying Kalau misalkan Teman-teman gak tumbuh Maka mati Terima kasih seiner Budi Terima kasih Bad Terima kasih Terima kasih.